Halo semua, balik lagi di GFM Media Channel bersama kakak, Kak Maneni. Di video kali ini, kita akan bahas krediksi soal SNBT 2024 literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya! Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GFM Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gfmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan! Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GFM Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh! Yuk, daftar sekarang! Oke, seperti biasa literasi bahasa Inggris akan selalu berhubungan dengan bacaan-bacaan ya. Di sini ada satu bacaan, coba kita lihat dulu soalnya seperti apa. The author's attitude towards the topic of the passage is... Oke, jadi sikap penulis terhadap topik bacaannya. Oke, coba kita lihat di sini, kira-kira tentang apa ya? The drongo, a small to medium-sized bass ring bird, found in various parts of the world, is a remarkable avian species known for its intelligence and unique survival strategies. Oh, ternyata di sini menceritakan tentang burung drongo gitu ya. Burung drongo itu, dia berukuran kecil ya, sampai ke medium gitu. Dan ditemukan di berbagai belahan dunia gitu. Adalah spesies burung yang sangat luar biasa gitu, yang dikenal karena kecerdikannya dan juga strategi untuk bisa survive-nya yang unik gitu. Kemudian, these birds belong to the family Dichloridae and are predominantly found in Africa, Asia, and the islands of the Indian Ocean. Jadi, burung drongo tadi, dia itu berasal dari family Dichloridae gitu. Dan ditemukan secara umum di Afrika, Asia, dan juga pulau-pulau di Samudera Hindia gitu ya. Itu paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, One of the most striking features of the drongo is its sleek and glossy plumage. Oke, jadi salah satu fitur yang paling mencolok dari burung drongo itu adalah buluknya gitu ya. Buluknya yang mengkilap dan juga ramping di sini. Often displaying a mix of blue and black colors. Yang sering menampilkan perpaduan antara warna biru dan juga warna hitam di sini ya. However, their physical appearance is just one spike of their extraordinary adaptations. Namun gitu ya, penampilan fisiknya itu hanyalah salah satu aspek gitu dari adaptasinya yang luar biasa. What sets the drongo apart is its remarkable ability to mimic other birds' calls and sounds. Jadi, apa yang menjadikan drongo itu dia berbeda dari yang lainnya, itu adalah kemampuan yang luar biasa untuk meniru. Di sini ya, meniru panggilan dan juga suara dari spesies burung-burung yang lain gitu. Nah, ini dijelaskan di paragraf tiga ya. The drongo's challenge for mimicry is not merely a parallel trick, but a crucial survival skill. Nah, jadi di sini bakat dari burung drongo dalam meniru itu ya, bukan hanya sebuah trik gelaka gitu. Tetapi itu adalah kemampuan bertahan hidup yang penting gitu ya. They are known to imitate the distressed calls of other bird species when predators are near. Mereka itu diketahui bisa meniru ya, meniru panggilan darurat dari spesies burung yang lain gitu ketika predatornya itu ada di sekitar mereka gitu. By doing so, dengan melakukan hal tersebut, they create confusion among potential threats leading them away from their nest and yow. Mereka itu bisa menciptakan kebingungan gitu ya, terhadap predatornya gitu. Sehingga si predator tersebut, dia tidak jadi untuk memangsa burung drongo dan memilih untuk pergi gitu ya, dari sarang tersebut gitu. This deceptive behavior serves to protect their offspring and increase the chances of survival. Jadi kemampuan menipu ini, dia itu bisa melindungi keturunannya dan juga meningkatkan kemampuan untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir, ini menceritakan serta memberikan informasi tentang burung drongo gitu. Walaupun dia ukurannya kecil sampai medium gitu, tetapi dia mempunyai kemampuan agratasi yang sangat luar biasa dalam hal mempertahankan kehidupannya gitu ya. Oke, berarti di sini outer certitude-nya kira-kira tentang apa? Yang A tuh, informative. Informative itu artinya informative alias memberikan informasi. Nah, ini tergambarkan di dalam bacaannya ya, dan berarti kemungkinan besar jawabannya adalah yang A. Kemudian pilihan yang B, ada serious. Oke, serius berarti ya artinya itu. Kalau dia outer certitude-nya serius, ini biasanya digunakan untuk membahas topik-topik yang berat, seperti politik, pemerintahan gitu, dan lain sebagainya, yang menyangkut aspek kehidupan secara umum gitu. Tetapi kalau di sini, ini topiknya masih bisa diterima oleh halayak umum gitu ya, berarti di sini kurang tepat. Kalau kita memilih jawabannya itu adalah serious gitu. Kemudian ambigious, ambigious itu artinya ambigu. Ambigu itu berarti dia tidak jelas gitu ya, tetapi di sini sudah jelas. Memberikan informasi tentang burung drongo gitu ya, berarti yang C, dia tidak tepat. Kemudian tadi juga yang B, tidak tepat ya, kita lihat yang D, concern. Concern itu khawatir, ini jelas tidak menggambarkan kekhawatiran gitu ya, jadi yang ini kurang tepat. Kemudian yang terakhir, cautious. Cautious itu artinya peringatan gitu ya, atau waspada di sini. Nah, ini juga kurang tepat, nah berarti author's attitude-nya itu kita pilih yang informative. Lanjut ke soal berikutnya, ini ternyata masih bacaan yang sama ya, berarti tentang burung drongo yang tadi. Kita lihat dulu ke soalnya, what makes the drongo unique in the context of survival adaptation? Apa yang membuat burung drongo itu unik gitu dalam konteksnya terhadap adaptasi untuk bertahan hidup gitu. Oke, nah tadi gitu ya, adaptasinya itu adalah dia bisa meniru suara dari spesies burung-burung yang lain gitu. Sehingga akan membingungkan predator yang akan memangsanya gitu ya. Berarti, coba kita lihat di sini, striking feather colors, warna bulu yang mencolok, ini kurang tepat ya. Kemudian, ability to mimic other bird sounds. Oke, bisa yang B di sini ya, kemampuan untuk meniru suara burung-burung yang lain. Oke, berarti langsung aja nih kita pilih jawabannya itu adalah yang B ya. Kalau yang C, small body size, ini jelas salah ya. Kemudian, white distribution across the world, ini juga kurang tepat ya. Kemudian yang terakhir, belonging to the Dictory Day family. Karena dia termasuk ke dalam family Dictory Day, ini jelas salah juga ya. Tidak nyambung terhadap survival adaptation-nya gitu. Jadi, kita pilih jawaban itu adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya, ini sudah berbeda lagi bacaannya ya. Jadi, peran apa yang dimainkan oleh Dewa Matahari Inti gitu ya, dalam kepercayaan agama di suku Inka? Oke, coba kita lihat di sini. The sun got inti, oke ada di sini ya, berarti ini ada di paragraf 2. Coba kita fokusnya ke paragraf 2 dulu. The Inka society was stratified with the emperor known as the Sapa Inka at its apex. Oke, jadi masyarakat suku Inka itu dia terstratifikasi gitu. Dengan kaisarnya yang dikenal sebagai Sapa Inka yang berada di puncak kekuasaan gitu. The emperor wasn't only a political leader but also a religious figure. Oke, jadi kaisar tersebut dia bukan hanya seorang pemimpin politik tetapi juga adalah figur atau pemimpin dari agamanya gitu. Believe to be the child of the sun god inti. Yang dipercaya sebagai anak dari Dewa Matahari Inti. This allegination emphasizes the Inka's reverence for nature and the cosmos. Hubungan dengan matahari ini dia menekankan terhadap penghormatan suku Inka terhadap alam dan juga kosmos gitu. Kosmos itu alias matahari gitu ya. Oke, berarti di sini peran yang dimainkan oleh the sun god inti dalam kepercayaan agamanya itu adalah the sun god inti itu sebagai orang tua dari Sapa Inka. Jadi the sun god inti ini dia memiliki anak gitu. Anaknya namanya Sapa Inka. Sementara Sapa Inka ini dia dijadikan sebagai emperor dari suku Inka itu sendiri gitu ya. Coba kita lihat. Yang ada loh, god of agriculture, dewa pertanian. Ini jelas salah ya. Kemudian guardian of the afterlife, penjaga setelah kehidupan gitu ya. Ini jelas salah juga. Kemudian protector of animals, kelindung hewan-hewan. Ini jelas salah juga. Kemudian symbol of wisdom and knowledge. Simbol dari kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Ini jelas salah ya. Terakhir, parent of the Sapa Inka. Oke, ini yang betul ya. Jadi the sun god inti itu adalah orang tua dari Sapa Inka gitu ya. Alias orang tua dari emperor-nya sendiri gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Ini masih bacaan yang sama seperti soal sebelumnya. Berarti ini tentang suku Inka ya. How did the Inkas express the reference for nature and the cosmos in the society? Oke, ini berarti masih ada di paragraf kedua yang tadi ya. Bagaimana suku Inka itu dia mengekspresikan penghormatannya kepada alam dan juga kepada kosmos gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, coba kita lihat di sini. Tadi yang ada referensinya itu adalah kalimat terakhir paragraf kedua. Jadi dari sini sampai ke sini. Oke, this solar connection emphasized the Inkas reference for nature and the cosmos. Oke, jadi suku Inka itu karena mereka percaya bahwa emperor-nya atau kaisarnya itu adalah anak dari dewa matahari gitu. Maka suku Inka tersebut sangat menghormati alam dan juga matahari gitu ya. Berarti coba kita lihat di sini. Through intricate metalwork. Melalui pekerjaan logam yang rumit. Ini jelas salah ya. Tidak ada hubungannya ini. Kemudian by mastering advanced engineering. Dengan menguasai teknologi yang maju. Ini jelas salah juga. Kemudian solar lead through political structures. Hanya melalui struktur politik. Ini jelas salah juga ya. Kemudian emphasizing their connection to the sun god. Oke, bisa yang di ini ya. Jadi menekankan koneksi mereka kepada dewa matahari gitu ya. Karena bagi suku Inka tadi, dewa matahari itu adalah orang tuanya emperor mereka gitu. Kemudian yang E, through elaborate factory. Melalui tembikar yang rumit. Ini jelas salah juga ya. Berarti betul jawabannya itu adalah yang D. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.